Wuh, let's go! Buang, buang, buang! Aduh, emang beda kalau yang profesional udah pake kepala! Waduh, cepet! Serat banget! Serat banget! Bada! Nah, sekarang kita sudah sampai di pemandiannya Dan mau cobain garam yang tadi Tapi memang ini dia tuh Membuka pori-pori gitu Jadi kalau nanti mandi pake garam ini Dia bener-bener mengeluarkan semua kotoran-kotoran Sampai luka pun sembur, ya kan? Jadi jangan buang sampah sembarangan Karena itu bisa merusak terumbu karang Dan juga lingkungan kita sekitar Apalagi sampah plastik Karena tidak bisa terurai Bupaten Buleleng Memiliki potensi petualangan yang tak dimiliki Daerah lain di Pulau Dewata Salah satunya Berada di Desa Lemukih Yang memiliki elevasi rata-rata Lebih dari 900 meter di atas permukaan laut Sekarang saya sedang berada di Desa Lemukih Kabupaten Buleleng Dan kita lagi trekking menuju ke waterslide Lemukih Ikuti jejak saya Jejak petualang Aduh Pajas Aduh Aduh Jatuh beneran ini Baru dibilangin tadi Jangan jatuh Bentar Aduh Aduh Jatuh Padahal baru dibilangin tadi Aduh Licin Aduh Lebih ke malu sih Bukan ke malu Meski sudah selesai panen Namun hamparan tidak sering sawah Tetap mampu memesona mata Ya, sekarang kita sudah sampai di waterslide Lemukih Dan ini kalau warga lokalnya dikenalnya sebagai tukat tuayu Artinya sungai tua Saya sudah excited banget, pengen cobain Air yang mengalir di waterslide atau tukat tuayu ini Berasal dari sumber mata air Jadi meski musim kemarau Alirannya tidak pernah kering Saya sudah mau cobain sekarang ini Arusnya di res juga Ternyata Tolong pak Tolong pak Ini gimana jadinya pak Makanya Waaaah 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 Arusnya itu pencet banget Dan Kalau nilai mau dilihat Ini tuh panjangnya sampai 40 meter Dari atas sampai bawah Dari atas sampai kembal Music Cata Dari atas sampai kembal Jangan juga, soalnya kalau nggak jaga-jangan kesimpangan ya, kita bisa kayak kena batu di kanan-kiri kita gitu. Awalnya, kegiatan ini merupakan permainan anak-anak di Lemuki. Namun, lambat laun banyak pengunjung yang datang untuk mencoba sensasi adrenalin meluncur di alirannya. Akhir lintasan merupakan lubuk sedalam 1,5 meter, jadi cukup aman untuk badan setelah meluncur dari atas. Sudah siap? Wah! 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 Sensasinya nggak lihat apa-apa kita ya, Pak? Ya, nggak. Tapi, hopanya di belakang pegangin saya banget. Kalau nggak dipegangin saya bisa kemana-mana ya, Pak? Ya. Memang berbeda, sensasi meluncur dengan cara yang anti-mainstream. Kalau misalnya yang biasanya satu orang aja itu udah biasa. Kita mau coba yang luar biasa, bertiga. Jatuh, Pak! Ya! Oke, Pak! Let's go! Maju! 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 Petualangan di bumi Panji Sakti masih berlanjut. Tejakula merupakan di wilayah paling timur Kabupaten Bulelen dengan kearifan masyarakatnya yang masih terjaga. Ini adalah kearifan lokal yang masih dimiliki oleh masyarakat Tejakula. Dan sekarang saya mau temenin Bapak dan juga bantuin ngambil air untuk bikin garamnya. Ikuti Jejak saya, Jejak Petualang. Karena tempatnya cuma satu, jadi saya coba bantuin aja. Ini berat bega Pak. Saya bantuin tipis-tipis ya Pak. Atau bantuin doanya boleh. Awalnya, alat angkut air laut ini terbuat dari daun lontar. Pergeseran menjadi seng karena daun lontar sering rusak termakan waktu. Serta keberadaannya mulai susah ditemukan lagi. Tanah yang disiram merupakan tanah humus yang kaya kandungan mineral. Itu sebabnya, garam Tejakula memiliki kandungan mineral lebih banyak jika dibandingkan dengan garam dapur pada umumnya. Oke, nanti ya. Biar kanan kirinya seimbang. Biar bahu saya tidak geser. Oke. Pak. Pak. Padahal ini paling sedikit kok. Encok Pak. Gak apa-apa Pak. Coba dilepasin dulu Pak. Saya udah... Berat banget. Berat banget. Berat banget. Berat banget. Aku kaya udah... Iya nih. Umur lanjut ini. Kurang olahraga ini Pak. Saya siram dulu. Mengurangi beban ya Pak. Harus kaya capek banget. Ini ulang berapa kali Pak? 8 kali. 8 kali. Saya bisa pingsan di sini. Oke. Kita lanjut lagi. Ini udah berapa kali nih Pak? Berapa kali? 2 kali. 6 kali lagi. Semangat. Ayo Pak. Ini tanahnya yang udah kering ya Ibu? Ini lagi dibikin apa Ibu? Hah? Ya Pak. Di sana. Oh di Garut. Waduh sepi. Begini-begini terus ini Ibu. Oh jadi harus dari ujung ke ujung ini ya Ibu? Biar dia merata. Terus pindahnya berat juga ternyata. Tidak segampang kelihatannya ini. Ibu berat. Terus pas dorongnya itu. Dorongnya itu. Tuh sama pindahnya nih. Kalau pindahnya itu. Oh. Karena kalau pindahnya itu belum ini ya. Belum digembur. Jadi agak susah. Untuk mendapat garam dengan kualitas terbaik. Prosesnya memang tak mudah. Dan membutuhkan waktu lebih. Tanah mineral garam yang kering digaru supaya bisa lebih halus. Sehingga berfungsi sebagai filter air asin nantinya. Nah ini karena semuanya sudah digemburkan. Sudah digaruk. Ya kan Ibu? Jadi ini ditinggalin lagi selama 3 hari ya Ibu. Sampai kering. Selanjutnya tanah masuk ke tinjung. Atau alat penyaring air laut. Supaya air tuah yang keluar benar-benar asin. Tanah dalam tinjung harus benar-benar padat. Oh pake itu ya Ibu? Ratat-ratain ya? Oh iya sih biar lebih cepet. Lah lah. Kok Ibu naik? Lah kok naik? Kalau gitu saya boleh ikutan lah ya Ibu? Coba kita naik. Ini gak apa-apa Ibu berdua. Nanti gak jatuh. Aman ya Ibu? Aman katanya. Kita coba aman. Waduh ibunya kecepat sekali. Coba Bu saya. Yaudah saya bantu-bantu apa ya. Hmm ya. Diratain aja berarti ini Bu ya? Iya. Hmm. Sudah segitah. Oh ini biar dah padat tanahnya. Pedat. Kalau di orang sini bilang, orang lokal bilang pedat. Jika dibandingkan dengan pembuatan garam pada umumnya, hasil garam Tijakula memang jauh lebih sedikit. Tentu saja, hal tersebut tak lepas dari proses pembuatannya yang terbilang rumit. Para petani garam di sini lebih mengutamakan kualitas daripada jumlah yang dihasilkan. Nah, setelah semuanya kayak gini, biasanya didiamkan beberapa waktu dulu sampai semuanya nih habis. Jadi langsung masuk ke bawah. Untuk menunggu air tuah garam keluar dari bawah tinjung, memerlukan waktu sekitar 4 jam. Jadi dari sana akhirnya dimasukin ke palungan ini, sampai dia panen 2 hari. Pencemuran air tuah garam juga masih memanfaatkan palungan dari batang kelapa. Karena memiliki rongga serat kayu yang renggang, sehingga kotoran bisa terserap ke dalam batang. 2 hari tuh panennya 30 kilo. 30 kilo panennya. Jadi semuanya ini jadi garam dapur. Nah, biasanya kalau di daerah Tejakulai ini ada juga pemanfaatan lain dari garam yang sudah kita panen selain garam dapur. Hmm, kira-kira apa ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari lokasi pembuatan garam dapur, selanjutnya garam Tejakulai akan dibawa ke greenhouse. Untuk selanjutnya diproses menjadi garam piramid. Nah, jadi tuh tadi setelah panen garamnya, biasanya kalau mau dibuat ke garam piramid, itu langsung dicampurkan sama air tawar. Ya kan, Bu? Ini biar katanya tuh melarut semua dulu, biar nanti garam piramidnya jadi. Sama halnya dengan pembuatan garam di pesisir, pembuatan garam piramid juga sangat bergantung pada suhu terik matahari. Untuk menghasilkan garam piramid, tempat pencemuran memang harus bisa menyimpan panas secara stabil. Saya baru ngaduk-ngaduk udah keringetan sekali. Tapi ini bukan karena ngaduknya sih, ini lebih karena ini ya Pak, apa? Greenhouse-nya ini ya? Nah, untung aja nih Pak, kita lagi mendung. Kalau misalnya lagi panas, itu bisa sampai 50 derajat Celcius. Benar-benar tak bisa membayangkan suhu ruang kaca dalam greenhouse ini jika matahari bersinar cerah. Ini udah ya Bu ya? Aman ya? Oke, saya pindahin kemana ya Pak? Oh, ke situ. Baik. Wow, saya disuruh angkat ini. Bisa ternyata. Ayo Pak, ayo Pak. Bantu. Oke, memang kalau kerjasama tuh lebih mudah. Lebih cepat. Lebih cepat. Jika garam dapur memiliki kadar iodium rata-rata 64 ppm, garam piramid memiliki kadar 44 ppm. Itulah yang membuat garam piramid banyak diminanti rumah makan dan restoran. Karena lebih mudah mengatur tingkat keasinan makanan. Sudah jadi Pak. Sudah hilang semua itunya, larutannya. Wah. Nah, ini nih bentuk piramidnya. Terus ini biasanya dipakai untuk finishing makanan. Jadi kalau misalnya memakan, kalau misalnya capek sama garam tradisional, bisa nih pakai garam piramid. Jika cuaca bagus, perlu waktu minimal 3 hari sampai garam piramid ini terbentuk. Jadi wajar jika memiliki harga jual tinggi untuk nilai sebuah garam. Terus Pak, ini harganya berapa Pak kalau dijual? Yang besar ya, itu harganya Rp. 5.000 per biji. Per biji? Iya. Nah, selain yang piramid, ada juga yang bentuknya kotak-kotak ya Pak? Ada. Iya. Coba kita lihat. Yang ini yang. Nah, karena ini panas banget, terus saya sudah keringatan seperti ini. Kayaknya pas banget untuk cobain yang ini nih. Karena di tradisi di Tejakula ini, biasanya kawai kotak-kotak ini dipakai untuk perawatan kecantikan. Ikuti jenis saya, jejak petualang. Habis berjemur di pantai dan panas-panasan dalam greenhouse, jadi tak salah jika sejenak memanjakan tubuh di pemandian tradisional khas Tanah Dewata. Nah, sekarang kita sudah sampai di pemandiannya dan mau cobain garam yang tadi. Kemudian. Kemudian ini dipakainya itu sebelum kita kena air. Biasanya tuh biar semakin bersih gitu. Jadi kotoran yang ada di tubuhnya kita tuh langsung keluar semuanya. Wah, kapan lagi nih bisa bertualang sembari memanjakan tubuh seperti ini? Inilah salah satu warisan kecantikan yang dimiliki masyarakat Tejakula secara turun-temurun. Kebetulan ini saya lagi banyak luka-luka kecil, jadi ini agak perih, perih banget. Tapi katanya ini bisa mempercepat penyembuhan luka juga. Tapi memang ini dia tuh membuka pori-pori gitu, jadi kalau misalnya mandi pakai garam ini, dia benar-benar mengeluarkan semua kotoran-kotoran. Sampai luka pun sembuh ya kan? Tingginya kandungan mineral dalam butiran garam bisa membantu pengelupasan sel kulit yang mati. Selain itu, garam juga bisa menjaga kelembaban kulit sehingga terlihat lebih segar. Setelah pakai garam, ini tuh langsung kayak badan tuh bersih banget. Nah, setelah mengikuti proses pembuatan garam dari tadi sampai penanfaatannya secara, kita bisa tahu kalau semuanya itu bisa digunakan, kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Ikuti Jejak saya, Jejak Petualan. Jadi, jangan buang sahabat sembarangan karena itu bisa merusak terumbu karang dan juga lingkungan kita sekitar, apalagi sampah plastik karena tidak bisa terurai. Pantai Pemuteran Buleleng Sudah bukan menjadi rahasia lagi jika wilayah perairan Laut Bali memiliki potensi berlimpah. Untuk menjaga potensi tersebut, tentu saja tak hanya bisa mengandalkan dari faktor alam. Butuh tangan-tangan manusia yang peduli untuk menjaga keindahan dan kelestariannya. Jadi, kalau di sini tuh kebanyakan sampahnya sampah plastik. Yang ini nggak bisa diurai beratus-atus tahun. Menurut data terakhir, setidaknya ada 150 juta ton sampah plastik di wilayah perairan bumi selama satu tahun. Bukan hanya tidak sedap dipandang, keberadaan sampah plastik juga sangat merusak keberlangsungan hidup biota terumbu karang. Bukan hanya sampah plastik saja, Crown of Thorn Starfish atau COTS juga menjadi sasaran kegiatan bersih-bersih terumbu karang kali ini. Seperti kita ketahui bersama, bintang laut berduri ini merupakan musuh alami pertumbuhan terumbu karang. Bintang laut beracun ini akan menempel di terumbu karang, menghisap sari makanan hingga terumbu karang yang ditempelinya mati dan hancur. Jadi di bawah tadi ada beberapa coral project yang sengaja memang diletakkan di bawah untuk jadi tempat baru untuk rumbu karang dan juga nantinya ada ikan-ikan kecil. Nah tadi udah kelihatan tuh ikan-ikan kecilnya ya. Dapat apa aja, Bli? Tadi dapat ini, binatang. Oh, binatang apa itu, Bli? Ini namanya COT atau Blue Babi yang terasuk. Ini yang membunuh terbukaran. Selain itu tadi di bawah juga saya lihat kayak lagi bersih-bersih gitu ya, Blue. Ya, itu tadi saya bersihin alga yang bisa bersaing mencari makanan dengan terumbu karang. Jadi kalau pasti diaudi banyak dari terumbu karang, itu akan terumbu karang menjadi susah bersembah. Terumbu karang yang sehat secara alami akan mengundang datangnya ikan-ikan penghuni karang sehingga rantai makanan bisa kembali normal. Itu tadi kita cari-cari sampah di laut. Jadi jangan buang sahabat sembarangan karena itu bisa merusak terumbu karang dan juga lingkungan kita sekitar. Apalagi sampah plastik karena tidak bisa terurang. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Petualangan di pesisir utara Kabupaten Buleleng masih berlanjut. Bukan hanya memiliki area terumbu yang terjaga, beberapa lokasi terumbu karang di wilayah perairan Buleleng juga diambil manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Meskipun demikian, ada aturan adat ketat yang diberlakukan. Sekarang saya mau ikutan Spear Fishing sama Bli Amus dan Bli Mili. Dan ini alatnya, kita mengambil hasil laut dan ikan-ikan di bawah tanpa merusak laut. Spear Fishing merupakan cara berburu ikan tertua di dunia. Spear, atau penembak, akan memilih ikan sesuai dengan kebutuhan saja. Samping itu, kekuatan menahan nafas dalam air menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan. Bisa dipastikan, untuk melakukan kegiatan Spear Fishing harus ditunjang fisik yang kuat. Bapak ikannya! Ini ikat apa Bli? Mambat. Mambat. Oke, kita mau lanjut lagi. Ini udah dapet suatu. Seru banget di bawah, bagus banget. Kita dapet ikan lagi. Ini udah yang kedua. Dan memang kalau ditombak itu, langsung pas di sininya. Sampai ke belakangnya tena gitu. Dan harus pegangnya kenceng banget, karena ini super licin. Terus belinya udah lanjut lagi, aksanya ditinggalin. Target Spear Fishing biasanya adalah ikan-ikan demersal atau ikan yang hidup di dasar atau penghuni terumbu karang. Ini ikan kerapu harus tahan nafas banget di dalam, jadi beli-belinya masih lanjut. Saya pengen coba, tapi kayak masih dekat-dekat. Inilah salah satu bukti jika terumbu karang terjaga. Maka untuk mencari ikan juga tidak akan sulit. Hasilnya kita hari ini, yeay. Bilihnya jago. Ikan segar tak perlu bumbu macam-macam. Cukup menambah rasa asin dengan cara mencucinya di air laut saja. Nah ini udah siap juga apinya, ikannya juga sudah ada. Sekarang kita mau bakar-bakar. Karena ini di pinggir pantai juga cocok banget untuk bakar ikan. Biar kenyang ya pak. Inilah salah satu keuntungan memanggang ikan dengan barang. Waktu lebih singkat, matangnya pun merata. Nah ini ikannya sudah matang, kita sudah mau siap makan. Ini sudah di tag sama bapaknya, Pak Gede nih ya. Nah ini bagian saya. Iya nih. Wow, panas-panas. Enak ya? Jemput sekali, Pak. Jelas lah. Waduh, saya nggak bisa berhenti nih. Enak banget langsung, Pak. Rasanya itu empuk. Juara nih. Iya, harus gemar makan ikan ya. Iya betul, harus gemar makan ikan. Gimana beli yang itu? Coba, wih. Kalau biasanya kita tombak ikan di pesifir pantai, hari ini saya belajar nombak ikan di dasar laut. Dan ini pengalaman baru banget buat saya. Ikuti jejak saya, jejak Pesualan. Tiga, dua, satu. Ayo beli. Tiga, dua, satu. Waduh. Inilah salah satu permainan tradisional masyarakat buleleng yang masih sangat terjaga. Masyarakat munduk masih sangat menjaga permainan megangsing. Karena rohnya sebagai permainan tidak pernah dihilangkan. Lihatnya gampang. Pas dimainin susah banget. Bisa. Bisa. Ya, beli. Akhirnya bisa. Setelah percobaan ke seratus kayaknya. Tidak ada yang kesel-ketelah banyak percobaan. Bangga. Lagi. Ayo beli. Lagi beli. Masih ingat? Namanya permainan. Tujuannya tentu saja untuk bersenang-senang. Jadi memang tak terbayangkan senangnya. Ketika saya untuk pertama kalinya bisa memutar gasing seberat tiga kilogram dari tangan saya. Ini saya lagi di ajarin caranya masang tali gasing. Dan lumayan ini ya. Iya, memang agak susah perlu banyak latihan. Perlu banyak latihan karena sakit tenaga. Nah, udah nih. Sekarang tadi diajarin ya biar talinya nggak gerak itu. Diinjak dulu baru digulung. Biar keras ya, beli. Oke, beli. Siap. Siap. Tiga. Dua. Satu. Masih ngalah. Tapi kayaknya akan mati duluan sih ini ya. Keliatannya agak gampang. Tapi ternyata susah banget dimainin ya. Pada dasarnya, permainan megangsing di seluruh belahan bumi ini peraturannya sama. Gasing yang berputar paling lama adalah pemenangnya. Sementara untuk gasing adu pukul, tentu saja yang kuat bertahanlah yang keluar sebagai pemenang. Hadir. Nah, ini belinya yang menang. Wah, itu karena tenaganya benar. Beli asingnya juga seimbang. Jadi kayak gini. Coba saya beli. Wah! Tuh kan. Jatuhannya masih bisa. Keren banget tadi saya nyiba-bisa. Keren beli. Selain lemparan yang kuat, keseimbangan putaran gasing juga menjadi faktor utama gasing bisa lama berputar. Gasing Bali sendiri sebenarnya sudah mengalami beberapa perubahan hingga menjadi seperti yang sekarang ini. Inilah salah satu nilai luhur yang dimiliki masyarakat mundung. Ketika permainan tradisional tetap dipertahankan sebagai permainan, maka dia akan tetap terjaga dan terwariskan dengan baik. Wah! Nah, ini dia keseruan kita main megangsing di Buleleng. Dan keseruan kita ini akan berlanjut lagi. Jadi ikuti jejak saya. Jejak Patu Alang! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!